Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas Dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu Ia menggunakan kehalian sulapnya untuk menipu warga Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesakian palsu Sang tabib tersebut Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh Namun karena rayon manis sang tabib palsu Ia selalu meneruti perkataannya Agar kembali berobat Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh Atas saran sang istri Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut Kala itu Abu Nawas belum tahu Kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu Ia pun meneruti saran sang istri Namun sudah tiga kali berobat Sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh Padahal sekali berobat bayarnya seratus dinar Dan Abu Nawas sudah menghabiskan tiga ratus dinar Tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya Akibatnya Abu Nawas mulai curiga Jangan-jangan tabib itu seorang penipu Seiring berjalannya waktu Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala Lalu terbesit dalam benaknya Untuk mengerjai tabib palsu tersebut Aku harus mendapatkan tiga ratus dinarku Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati Setelah lama berpikir Akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang Kesok harinya dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya Lengkap dipasang papan yang bertuliskan Sembuh bayar seratus dinar Kalau tidak sembuh uang kembali seribu dinar Para pasien yang rencana berobat ketabib palsu Mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien Entah karena kebetulan atau bagaimana Hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi Tidak ada seorang pasien pun yang datang Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati Selang berpulang lama datanglah asistennya Dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas Tuan Abu Nawas sekarang buah praktek pengobatan Kata asistennya melaporkan Benarkah? Tanya sang tabib Benar Tuan Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien Jawab asistennya Mendengar kabar itu sang tabib tertawa mengejak Memangnya Abu Nawas sakti menyembuhkan dirinya saja tidak bisa Balas sang tabib dengan terus tertawa Bukan masalah sakti atau tidaknya Tuan Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan Sembuh bayar seratus dinar Kalau tidak sembuh uang kembali seribu dinar Ujar sang asisten Oh pantas Aku hari ini sepi pasien Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran Saya lihat sendiri Tuan Tapi anehnya Pasien yang berobat ke Abu Nawas Hampir semuanya sembuh dari penyakitnya Jawab sang asisten Mendengar penuturan asistennya Muncul sifat asli tabib palsu Ia berencana menipu Abu Nawas Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan Ucap sang tabib kepada asistennya Memangnya kenapa Tuan? Tanya asistennya penasaran Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas Aku pasti akan mendapatkan seribu dinar Jawab tabib palsu itu Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku Kalau ditanya sembuh atau tidak Tentu saja aku akan mengatakan tidak Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku Paparnya Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah Mendapatkan seribu dinar Kata sang tabib menjelaskan Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Kata sang tabib Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malu berobat kemari? Tanya Abu Nawas Iya benar, tapi di tempatku tidak cobatnya Makanya aku datang ke sini Jawab sang tabib Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi Begini Abu Nawas Entah kenapa lidahku mati rasa Aku tidak bisa merasakan apa-apa Kata sang tabib berpura-pura mengeluh Tapi Abu Nawas menangkapi rasa kurang baik Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu Ucap Abu Nawas dalam hati Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib Untuk menunggunya di ruang pengobatan Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam Dan menuangnya ke dalam gelas Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib Ini obatnya sudah jadi Minumlah Ucap Abu Nawas Ketika sang tabib meminumnya Mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut Kamu menipuku ya Ini bukan obat Tapi air jeruk yang sangat kecut Kata sang tabib emosi Alhamdulillah berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa Sekarang bayar ongkos perobatnya Pinta Abu Nawas Waduh aku keceplosan Gagal rencanaku Pikir sang tabib palsu Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas Tapi sang tabib tidak putus asa Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar Hari berikutnya ia kembali mendatangi Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku mau beropat lagi Kata sang tabib palsu Oh silahkan Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek Bukan Kali ini penyakitnya berbeda Jawab sang tabib Luar biasa Ternyata kamu punya banyak stok penyakit Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi Aku hilang ingatan Abu Nawas Jawab tabib palsu itu Apakah kamu kesandung kasus korupsi? Makanya hilang ingatan Tanya Abu Nawas Enak saja Memangnya aku berjabat Jawab tabib dengan nada protes Baiklah Kamu tunggu disini sebentar Aku akan mengambilkan obatnya Ucap Abu Nawas Tidak berapa lama Abu Nawas kembali Menemui sang tabib palsu Ini obatnya Silahkan diminum Kata Abu Nawas Sambil memberikan gelasnya Aku tidak mau minumnya Abu Nawas Ucar sang tabib Loh Memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh Ucap Abu Nawas Ini kan perasaan air juruk seperti kemarin Aku tidak mau Kata sang tabib menolak Alhamdulillah Tanpa meminumnya pun Kamu sudah sembuh Sini bayar 100 dinar Pinta Abu Nawas lagi Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas Protes sang tabib Buktinya Kamu masih ingat dengan obat Yang kemarin aku berikan itu Berarti sakit hilang ingatanmu Sudah sembuh Jelas Abu Nawas Untuk kedua kalinya Rencana sang tabib palsu Mengalami kegagalan Mau tidak mau Ia harus memberikan uang Kepada Abu Nawas Kurang ajar Ternyata Abu Nawas Tidak sebodoh Yang aku kira Pikir sang tabib Tidak terima Dengan dua kegagalan Yang dialami Tabib palsu itu Berpikir keras Untuk mengalahkan Abu Nawas Setelah merenung Agak lama Akhirnya Ia mendapatkan Sebuah ide Aku pasti berhasil Ungkap tabib Merasa yakin Kali ini Ia berpura-pura buta Si tabib Berjalan ke rumah Abu Nawas Dengan bantuan Tongkat di tangannya Setelah tiba Abu Nawas Sempat kaget Dengan penuh Rasa iba Abu Nawas Bertanya kepada Sang tabib Apa yang menimamu Dan mengapa Kamu bisa seperti ini Si tabib palsu Menjawab Tolonglah aku Abu Nawas Mataku tiba-tiba buta Sembukanlah aku Terangnya Tabib itu Kemudian Dipersilahkan masuk Dan duduk Di ruang pengobatan Setelah mengamatinya Dengan seksama Abu Nawas Akhirnya menyadari Bahwa itu Adalah tipuan Namun Abu Nawas Tidak pernah Kehilangan akal Ia punya cara lain Untuk menghadapinya Sepertinya Penyakit kebutaanmu Sudah sangat parah Maafkan aku Untuk kali ini Tidak mampu Mengobatinya Ucap Abu Nawas Pura-pura sedih Mendengar jawaban tersebut Sang tabib Langsung kegirangan Akhirnya bisa Mengelabui Abu Nawas Terus bagaimana ini Abu Nawas Padahal Aku berharap Banyak kepadamu Kata Sang tabib Berpura-pura Iya Mau bagaimana lagi Aku tidak mungkin Bisa menyembuhkanmu Jawab Abu Nawas Kalau begitu Aku dapat Uang seribu dinar Tanya tabib Pasu itu Penuh harap Tentu saja Kawan Aku tidak mungkin Berdusta Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Masuk ke rumah Untuk mengambilkan Uang Ini Uang seribu dinar Untukmu Ucap Abu Nawas Sambil Memberikan Uangnya Tabib Pasu itu Dengan penuh Kegirangan Menerima Uang tersebut Tapi setelah uangnya dihitung Ia langsung murka Hai Abu Nawas Kenapa hanya 10 dinar Tegas yang tapi Palsu dengan emosi Dari mana kamu tahu Kalau jumlahnya hanya 10 dinar Tanya balik Abu Nawas Uangnya memang ada 10 Tapi pecahan 1 dinar Bukan 100 dinar Memangnya Aku buta pak Balas Tabib tambah emosi Alhamdulillah Sekarang kamu sudah sembuh Kata Abu Nawas Sambil mengambil Kembali uangnya Maksudmu apa Abu Nawas Kenapa uangnya diambil lagi Tanya si Tabib Kebingungan Loh Kamu kan sudah sembuh Sini bayar 100 dinar Pinta Abu Nawas Sembuh apanya Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas Protes si Tabib Bukankah kamu kesini Katanya mengalami kebutaan Tapi kamu bisa membedakan Mana pecahan 1 dinar Dan mana pecahan 100 dinar Berarti matamu sudah bisa melihat Jelas Abu Nawas Tapi Bansu itu tidak bisa berkata apa-apa Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas Dan pergi dengan perasaan kecewa Aku kapok berusaha dengan Abu Nawas Ucap si Tabib Bansu Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya Yang pernah diberikan kepada Sang Tabib Kisah selanjutnya Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang tiga orang sombong Mereka pintar Tapi suka menantang siapa saja yang ditemui Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas Bermula tiga orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang tersebut Tapi tidak tahu harus bagaimana Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas Karena bisa menandinginya Lalu Abu Nawas setuju Dengan senang hati Ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan Sehingga masyarakat bisa menontonnya Satu dari tiga orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas Dimana sebenarnya pusat bumi ini wahai Abu Nawas yang bodoh Disebut bodoh Abu Nawas ternyata tidak marah Justru membalasnya dengan senyum Lalu ia menjawabnya dengan nada santai Tentu itu mudah Pusat bumi ada di bawah kakiku Namun ketiga orang tak sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu Kalau kalian tidak percaya Ukur saja sendiri Ujar Abu Nawas Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam Setelah mendengar jawabannya Selanjutnya orang kedua bertanya Berapakah jumlah bintang yang ada di langit? Tanyanya Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama Dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah Abu Nawas menjawab Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledeku ini Kalau tidak percaya Silahkan Anda hitung bulu keledeku ini Pasti Anda akan tahu kebenarannya Kesal mendengar jawaban Abu Nawas Orang ketiga dari kawan itu Sama dengan jumlah rambut yang ada di jengkot Anda Kalau tidak percaya Silahkan cabut satu persatu Ucap Abu Nawas Sadar jika bulu jengkot dicabut satu persatu akan sakit Maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas Ingin membalasnya Tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi Karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan Aman, adil, makmur, dan sentosa Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun Dan rakyatnya tidak pernah keberatan Karena raja memerintah dengan adil Suatu hari raja merasa jenuh Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya Tetapi malah mengadakan sejembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri Siapapun boleh menjadi raja Mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani Syarat pertama Dia akan dijadikan raja selama setahun Syarat kedua Setelah menjadi raja selama setahun Maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara Yang dihuni ribuan hewan buas Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar Justru merupakan suatu keberuntungan Namun syarat kedua Membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja Akan berfikir dua kali Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara Yang penuh dengan binatang buas Karena itulah sayang barat tersebut Belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja Dan menerima dua syarat tersebut Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa Yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja Karena selama ini ia hidup pas-pasan Diangkatlah dia menjadi raja Dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja Harta berlimpah Wanita cantik Makan dan minuman enak Serta fasilitas istimewa lainnya Tapi sayang Ternyata ketakutannya akan kematian Membuatnya tidak bisa menikmati semua itu Tiga bulan pertama Dia mulai gelisah Karena umurnya tinggal sembilan bulan lagi Tiga bulan kedua Ia makin tidak tenang makan Tidur pun tidak nyenyak Tiga bulan ketiga Dia mulai menisali keputusannya menjadi raja Tiga bulan terakhir Si pemuda makin stres berat Karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi Dan kesenangan yang dicari selama ini Tidak bisa dirasakan Ketika masa jabatan sebaik raja sudah berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak butuh waktu lama Terdengar kabar ke seluruh negeri Jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja Diangkatlah pemuda ketua ini menjadi seorang raja Tiga bulan pertama menjadi raja Ia puas-puaskan berpesta Karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi Tiga bulan kedua dan berikutnya Hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora Bulan berganti bulan Pestanya makin gila-gilaan Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut Dengan tujuan menemui sahabat lamanya Yang kebetulan merupakan penduduk di sana Sesampainya di negeri itu dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya Di setelah-setelah obrolannya Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu Ia kini hidup miskin Tinggal di kubuk kecil reot Hanya seorang diri Mana istrimu? Tanya Abu Nawas Semenjak aku jatuh miskin Ia pergi meninggalkanku Jawab sahabat Ya sudah yang sabar ya Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat Jangan lupa berdoa kepada Allah Agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu Tutur Abu Nawas Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah Balas sahabatnya Oh iya ngomong-ngomong Mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Jalatuk Abu Nawas Maaf Abu Nawas Aku sudah tidak punya apa-apa Aku sendiri kadang sehari makan Kadang tidak Ujar sahabatnya Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan Tanya Abu Nawas Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan Tapi belum juga dapat Mungkin belum rezekiku Jawab sang sahabat Kalau mau negasi sebenarnya aku bisa Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya Tapi itu hanya sementara Setelah itu aku mati di terkam binatang buas di hutan belantara Kata sahabatnya melanjutkan Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya Mendengar sayembara tersebut Abu Nawas sudah diam sejenak Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang semerlang Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu Sekarang juga antaran aku kehadapan rajamu Aku mau mendaftar menjadi raja Ucap Abu Nawas Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas Itu sama saja bunuh diri Cegah sahabatnya Sudahlah Turuti saja perkataanku Timpal Abu Nawas Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja Maaf Tuhan Raja Hamba Abu Nawas dari negeri seberang Ingin mendaftar menjadi raja Itu pun kalau Tuhan Raja mengizinkan Ucap Abu Nawas Oh tentu saja boleh Siapapun dipersilakan menjadi raja Tapi ada dua syarat yang harus dijalani Ujar sang raja Hamba siap batukai yang melia Tapi hamba minta satu permintaan Izinkan sahabat hamba ini Menjadi pengawal pribadi hamba Kata pun Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya Oh silakan saja Saat menjadi raja selama setahun Kau berhak atas segala sesuatunya Termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir Sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara Timpan sang raja Sahabat Abu Nawas ini pun kaget Dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi Membuat masyarakat penasaran Sebagian menertawakan kebodohan tersebut Sementara yang lain merasa ibadah dan kasihan Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja Dan diberi segala kemewahan Serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja Tiga bulan pertama Abu Nawas memerintah ribuan prajurit Untuk membabat habis hutan belantara Dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi Setelah tiga bulan berlalu Hutan belantara tempat ia akan dibuang Kini menjadi tanah kosong yang siap huni Tiga bulan kedua Abu Nawas memerintahkan para arsitek Membuat istana megah untuk dirinya Tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai Abu Nawas bisa membangun apa saja Termasuk membangun istana di tanah Yang dulunya adalah hutan belantara Dalam jangka waktu tiga bulan Berdirilah istana megah dan kokoh Tiga bulan ketiga Abu Nawas memerintahkan para parajurit Membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana Yang baru saja dibangunnya Tiga bulan terakhir Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat Siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya Akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang Kesempatan tersebut tidak disiasakan warga Ratusan orang mendaftarkan diri Untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas Selama tiga bulan terakhir Tempat yang tadinya hutan belantara Kini berubah menjadi pemukungan penduduk Bahkan disana Abu Nawas mempunyai istana Dengan dipenuhi harta kekayaan Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja Sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara Yang kini sudah menjadi pemukungan penduduk Sesampainya disana Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya Ini semua untukmu Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya Tapi jangan lupa bersedekah Utur Abu Nawas Sahabatnya itu terkejut bukan main Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas pada suatu hari pergi ke luar kota Ia hendak menemui sahabatnya di negeri seberang Kedatangan Abu Nawas pun disambut hangat sang sahabat Wai sahabatku, bagaimana kabarmu? Tanya Abu Nawas Alhamdulillah, aku sehat walafiat Mari silakan masuk Abu Nawas Sambut kawannya Setelah lama berbincang-bincang Kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas untuk jalan-jalan Ayolah kita jalan-jalan Aku juga ingin mencari udara segar Kata Abu Nawas Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota tersebut Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas Tidak seperti dulu waktu kamu kesini Ujar sang sahabat Kamu benar, banyak sekali perubahan Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali Ucap Abu Nawas Akhirnya sambil mereka di sebuah pasar burung Disana Abu Nawas melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal Dalam hati ia berkata Beruntung sekali penjualnya Burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal Guna memastikannya Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli Hai kawan, berapa harganya? Tanya dia Saya membelinya 100 dinar Jawab orang tersebut Kau beli 100 dinar untuk burung sekecil itu? Apa tidak menyesal? Tanya Abu Nawas lagi Ya tidaklah, menurutku harga segitu sudah layak Balas orang tersebut Anges sekali Apa mungkin di kota ini hewan-hewan harganya mahal? Pikir Abu Nawas Setelah selesai jalan-jalan Abu Nawas pamit ulang kepada sahabatnya Sesampainya di rumah Dia terus memikirkan kejadian yang dilihat di pasar burung Aku tidak habis pikir Kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal? Oh iya Bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana Pasti harganya akan mahal Karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya Pikir Abu Nawas Keesokan harinya Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya Dengan membawa seekor ayam Kali ini ia tidak mampir ke rumah sang sahabat Melainkan langsung menuju pasar hewan Setibanya disana Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar Berapa harganya tuan? Tanya salah satu pembeli Murah kawan Hanya 200 dinar Jelas Abu Nawas Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya Ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya Sampai waktu menjilang siang Ayam Abu Nawas tidak kunjung laku Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam tersebut Rata-rata mereka menawarannya hanya dengan harga 5 dinar Hal ini membuat Abu Nawas kecewa Lalu meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukuran jauh lebih besar Ditawar hanya 5 dinar Teriak Abu Nawas Sontak orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas Ada apa tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu Nanti orang-orang ketakutan Ujar salah satu warga Kebetulan sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu Ia pun segera menghampirinya Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini? Tanya sahabatnya Kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini Aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar Tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini Malah hanya ditawar 5 dinar Ini kan aneh Ucap Abu Nawas Oh burung yang kemarin itu Kamu salah paham Abu Nawas Itu bukan burung biasa Burung itu adalah burung beo Kestiman burung beo bisa bicara seperti manusia Jadi wajar kalau harganya mahal Bukan karena tubuhnya yang kecil Terang sang sahabat Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun mulai menyadari atas kekeliurannya Tapi untuk menutupi rasa malu Abu Nawas pun berkata Kalau burung itu bisa bicara Ayamku ini malah bisa berfikir Katanya Berfikir? Maksudnya bisa berfikir seperti manusia Tanya sahabatnya penasaran Benar sekali Dia tahu mana ayam petina dan jantan Buktinya dia tidak mau mengawini ayam jantan Ucap Abu Nawas Mendengar hal itu Orang-orang yang ada di pasar Seketika tertawa terpingkal-pingkal Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih